Kembali kita lanjutkan dialog kita, kita sudah sampai di segmen terakhir dari perbincangan kita. Mas Kiki, kembali kita lanjutkan. Mas Kiki, kalau kita cermati, kelihatannya kebijakan ke depan ini ada beberapa kebijakan strategis yang harus segera dilakukan oleh pemerintah baru. Mungkin paling dekat yang kita bisa bicarakan adalah BBM. Nah, kenaikan harga BBM yang mungkin digosipkan sampai 3.000 rupiah tersebut. Dan kemudian kan pasti Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden JK ini pasti membutuhkan kekuatan juga dari DPR. Apakah kemudian nanti ketika melakukan serangkaian kebijakan, khususnya BBM nanti, ini juga akan tergancang oleh DPR? Mengingat sekarang kalau kita di atas kertas, dikuasai LK, Mara Putih. Jadi gini, politik kita itu masih masuk kategori pork barrel politics. Pork barrel politics itu, barrel itu minyak kayak gitu ya. Pork itu daging lah. Jadi pork barrel politics itu transaksi duit lah kira-kira begitu. Nah, pork barrel politics ini timbal baliknya apa? Trade-offnya apa? Jadi dari sekarang Jokowi-Jekat timnya ini sudah mulai bergerak. Ada dua strategi yang bisa dilakukan kan. Yang pertama, jangan naikkan sekaligus. Naiknya itu bertahap incremental. Pemerintah bisa belajar dari pengalaman ketika mencabut subsidi untuk Pertamax. Naik, dua hari turun. Harganya turun. Sesuai harga minyak dunia gitu. Tapi nggak usah sesuai juga, diturunin aja. Nanti naikin lagi. Nah, publik itu punya proses adjustment, penyesuaian. Jadi ketika orang beli Rp10.000, eh biasa Rp5.000 jadi Rp10.000, itu marah. Mau amuk, barang dipecahin. Ini Rp5.000 biasanya dapat sepiring, kok tiba-tiba setengah piring. Piringnya dipecahin, orang dipukulin. Tapi setelah beberapa saat, ya sudah lah. Memang dapatnya segitu. Nah, itu mulai menyesuaikan. Nah, setelah hanya dapat setengah piring, dinaikkan lagi, kok Rp5.000 jadi seperempat piring? Ngomah sih ngomel nih. Tapi sudah nggak mukulin orang, sudah nggak pecahin piring. Ya sudah lah, memang dapatnya seperempat gitu. Sudah mulai menyesuaikan. Nah, ini yang terjadi dengan kenaikan pertama, itu satu ya. Nah, ini ke ruang publik. Nah, ruang politik, mau nggak mau, misalnya dideketin lawan-lawannya, eh, kalau kita tidak menaikkan harga BPM, dan Anda nganjel, Anda dapat dukungan publik, tapi fasilitas DPR-nya dipotong misalnya. Bagianmu, yang ngeluarin duit kan tetap aja pemerintah. Kan bukan di PR. Gajinya ditelatin seminggu gitu kan. Ditelatin dua minggu, apa nggak teriak-teriak. Nah, itu dijadikan barter. Ini real politik ya. Saya nggak bicara mengenai yang ideal gitu. Tapi teknik-teknik seperti ini bisa banyak sekali, dan bisa dilakukan oleh Jokowi, untuk melunatkan lawan. Berarti kalau dengan demikian, berarti saya membayangkan lima tahun ke depan, akan terlalu banyak hal yang dikompromi dari pemerintahan Jokowi-JK untuk mengakomodir kebutuhan mereka, atau kebutuhan dari bangsa ini. Karena setiap kali membuat kebijakan, harus ada transaksi politik dulu dengan koalisi merah putih. Apakah itu akan selalu terjadi selama lima tahun ke depan? Tampaknya iya. Tapi feeling saya juga akan ada penyesuaian juga dari anggota DPR. Lama-lama, ah udahlah kita diujat publik terus gitu. Nah, saya punya saran, mungkin teman-teman yang main di sosmed, atau di media cetak, di media TV, itu bikin laporan kinerja, bukan partai, bukan fraksi, bukan DPR-nya, tapi orang. Kenapa? Birokrat dan politisi itu selalu nyaman di zona nyaman kalau dia berlindung di balik sistem. Wah ini anggota DPR yang terhormat, DPR-nya yang dikecam. Kenapa lima tahun itu prolegnasnya itu 248 RUU yang bisa disahkan hanya 126? Itu pun termasuk dua undang-undang MD3 sama khususnya undang-undang Belkada ini. RUU Pilkada itu kan tidak ada prolegnas, nyelip aja tiba-tiba masuk. Sementara ada 122 lagi yang belum selesai dikerjakan gitu. Kelamaan proses politiknya. Kalau ini diumumkan orang bisa menghindar semua itu kerjaan baleg, ya DPR-nya brengsek, tapi kan saya tidak. Nah, umumen aja ke publik nama-nama yang mendukung penyusunan RUU yang ngacok-ngacok seperti Pilkada itu. Mas Kiki, ini terakhir. Lalu kita lihat dalam jangka waktu yang panik saja. Lalu seberapa besar pemerintahan Jokowi-JK ini harus berkompromi dengan koalisi merah putih? Apakah kita sekarang mulai berbicara mengenai kursi menteri di situ? Atau kalau kita mau bicara hal-hal yang lain? Seberapa besar sebutin yang harus dikorbankan Jokowi untuk mengkomendir? Gak boleh kompromi di awal. Kenapa? Kalau tawar-menawar itu pasang high call. High call itu posisi jangan nyerah dulu dong. Gak ada tawar-menawar. Sekali dia kompromi kursi menteri misalnya, itu lima tahun lah. Lima tahun kehilangan. Momen. Kan posnya masih banyak. Ada 1.800 pos eselon 1 ke atas nih. Nah, komprominya di situ. Kan gitu. Tapi, dengan cara begini. Oke, saya kasih nih pos misalnya eselon 1 atau kepala badan. Ada 158, ada BUMN. Ada segi. Oke, Anda saya kasih. Tapi harus profesional. Artinya apa? Kalau tidak profesional, kasih ke KPK. Ya, rena aja. Ya, kita tuh saya mengharapkan meskipun terjadi transaksi politik, rakyat tetap dipikirkan begitu ya. Oh iya. Tidak cuma bagi-bagi jabatan saja. Jangan, bagi-bagi. Mas Iki, terima kasih telah bergabung sama kami. Terus selalu. Terima kasih. Ya, pemirsa demikian dialog peta koalisi DPR 2014-2019 menagih janji DPR baru. Dan dialog ini juga menutup rangkaian breaking news pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019 yang ini. Anda dapat mengirimkan informasi dan saran kepada kami laut email di news at berita 1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan Youtube. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Egan undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.